Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua sahabat sendra sekalian Dimana pun sahabat berada Nah alhamdulillah hari ini saya akan ketemu dengan Guru Saendra Ustaz Sarwat Di kampus IIKI Jakarta Nah di kampus IIKI Jakarta Nah kami barusan asesmen lapangan nih Akreditasi S2 HES IIKI Jakarta Nah bersama Ustaz Sarwat Dan betul-betul Ustaz Sarwat alumni S2 di HES IIKI Jakarta Sahabat-sahabat kenalkan Ustaz Sarwat Kalau cari searching di google Nah tentang pikir tentang ekonomi syariah Keluar dari itu tulisan-tulisan Ustaz Sarwat Assalamualaikum Ustaz Sarwat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustaz Sarwat ya Nah gimana Ustaz Sarwat nih Apa nih pesan Ustaz Sarwat untuk anak-anak muda Yang lagi belajar ekonomi syariah nih Ya ekonomi syariah tuh ilmu yang Masih berkembang terus Jadi kalau belajarnya 10 tahun yang lalu Hari ini sudah kuno Maka dia akan berkembang terus Karena juga yang namanya ekonomi kan selalu berkembang Dulu belum ada Bitcoin Dulu belum ada GoPay, Gojek, segala macam Dan bapak-bapak kita dulu Yang belajar ekonomi syariah Zaman-zaman dulu Kalau sekarang ditanya Teng itu gak bisa jawab dia Karena fenomenanya berubah terus kan Jadi ini ilmu yang Kayak teknologi dia Ikutin teknologi Teknologinya berkembang Ekonomi syariahnya juga berkembang Sesuai dengan teknologi Jadi dia tidak Tidak ilmu yang Kalau saya belajar ilmu Al-Quran Belajar kiro asaf Dari jaman Indokasi Rampai jaman jeniaria Ya itu udah bacaannya Gak berubah Ilmu yang Stuck disitu Gak berubah Tapi kalau ekonomi syariah Anda tidak update hari ini Besok Anda Masuk museum Masuk sejarah Kenapa? Karena dia berkembang terus Gitu kan Maka beliau ini Ini luar biasa Masuk belajar Kalau kalau ekonomi syariah Ini orangnya Wah itu terbalik Saya ngeliat dari jauh aja Luar biasa Hidup Ustaz Sarwat luar biasa Bermanfaat Tipnya apa sih Kiatnya setiap hari Kau rajin nulis Ustaz Sarwat di Google atau di mana Saya perhatikan Rajin banget menulis Menjawab pertanyaan-pertanyaan Apa sih Mimpinya apa sih? Liatnya apa sih? Saya itu sebenarnya pengangguran Jadi saya gak punya kerjaan Saya bukan pegawai Bahkan saya juga bukan dosen Gak seperti guru kita ini ya Saya gak punya kerjaan Jadi daripada saya gak punya kerjaan Saya nulis aja Ini pakai HP Ngetik aja gitu Apakah yang terlintas gitu Kalau penyanyi seniman Sedih nyanyi Suka nyanyi Laper nyanyi Nah kalau saya Sedih lapar semua Ya saya ngetik aja Gitu aja sih Makasih HP saya ini Saya beli mahal-mahal Kalau cuma buat TikTokan kan gak serius Wah keren-keren Wah heboh keren-keren Jadi itu pesan Sasarwat Nulis-nulis Dan kemudian Belajar dan belajar Jadi teman-teman saya Para penulis itu Kalau sudah punya Naskah buku Ditumpuk di harddisk Itu nyari-nyari penerbit Penerbitnya kabur Yang tadi terbitin Penerbitnya gak mau Kalau saya Diubur-ubur sama Gramedia Oh gitu Barakallah Makasih Salam ekonomi syariah Makasih Assalamualaikum Baru-baru Baru-baru